Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatina Mama, kurang sedang baru di Janganan Rumput. Pada pagi hari ini telah diselenggarakan vaksinasi booster yang diperkarsai oleh anggota Komisi 9 di PRRB, yaitu Nampak Banyan Indonesia, yang dipaksimasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Kecamatan dan Kelurahan. Dan kebetulan hari ini kami sediakan serif dosis paksim dokter AstraZeneca untuk warga Kota Surabaya. Tidak hanya warga Kelurahan Kedungbaru, tapi warga dari Kelurahan dan Kecamatan yang lain. Kami sampaikan ini melalui bagian media sosial, melalui IGG, WA, GBA, melalui Instagram, dan banyak facebook juga. Jadi warga itu ketika tadi Ibu Arjati menanyakan ke warga tahunya dari mana, rata-rata mereka tahunya dari metro. Seperti itu, harapan kami tujuan kegiatan ini dilaksanakan agar vaksin yang dikapelkan dari pandemi menuju endemi ini tercapai. Apalagi setelah libur panjang, libur wadilah yang dihentri, libur panjang dua isa, Sekarang, paling tidak kita harus tetap tindada protokol kegiatan, yaitu jalan-jalan dengan meningkatkan doa IGG tersebut. Kegiatan pasti ini tidak dilakukan berulang kali, di mana dengan beberapa dosis, ada pussel, ada Prazenica, ada cenokat, ya semua untuk menuju satu, indonesia menuju endemi. Biar ke pandemi ini, sebulan berakhir, imunitas kita terjaga, keluarga kita terlindungi, warga masyarakat, musimnya Kota Surabaya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Pesan-pesan apa, Bu, disampaikan kepada warga Nyenengan? Kenapa? Pesan-pesan disampaikan kepada warga Nyenengan? Iya, terutama warga yang kami, insya Allah sudah tercapai hampir 100 persen, sudah terlaksanakan vaksin, baik B1, B2, dan B2. Terima kasih telah menonton!